Intro Khususnya anggota keluarga bangsawan Inggris yang cenderung mudah untuk bercerai. Dari 26 bangsawan tinggi bukan keturunan raja, 8 yang bercerai lewat pengadilan. Beberapa malahan berulang kali. Fakta ini ramai dibicarakan lagi setelah terjadi tragedi perpisahan putri Margaret dan Earl of Snowdon. Satu di antaranya ialah Earl of Herwood yang cerai tahun 1967 kemudian menikah lagi. Ia masih saudara dekat keluarga raja atau saudara sepupu ratu. Walaupun dia tak berhak atas sebutan yang mulia. Jika dicari lebih jauh lagi juga masih ada Henry VIII yang menikah 6 kali tapi tidak pernah bercerai. Dia memutuskan hubungan dengan gereja Roma bukanlah karena Sri Paus menolak perceraiannya. Tetapi karena beliau tidak mau menyatakan perkawinan pertamanya tidak sah. Tuduhan bahwa gereja Inggris didirikan berdasarkan perceraian anggota keluarga kerajaan adalah tidak benar. Inggris pernah mempunyai seorang raja yang bercerai yakni George I. Inggris juga pernah mempunyai seorang raja yang beristri dua yakni George IV. Edward VII pandai mengatur negara tetapi tidak kawin sah. Ini berkat istrinya dari Denmark yang bijaksana dan mulia. Tiga cucu Ratu Victoria juga bercerai. Ratu Marie Louise, anak dari putrinya yang ketiga Helen, menikah dengan Pangeran Aribet dari Enholt. Mereka berpisah setelah sembilan tahun menikah. Persilisihan mereka nampaknya ada hubungannya dengan perbedaan pendapat mengenai Perang Bor. Putri Marie melarikan diri ke Amerika dan Pangeran Aribet menceraikannya dengan alasan dia ditinggalkan. Pangeran Aribet kemudian kawin lagi tetapi Ratu Marie sebagai Anglikan tidak merasa bebas untuk melakukan hal yang sama. Ratu Marie akhirnya tinggal di South Canningston, menyebukkan diri dengan pekerjaan sosial membantu fakir miskin, dan meninggal pada tahun 1956. Sementara Ernest, cucu laki-laki Ratu Victoria dari putrinya Elise, menikah dengan cucu perempuannya Victoria Melita, putri dari putranya Alfred. Pernikahan ini dilangsungkan pada tahun 1894. Pangeran Ernest ialah Grand Duke of Hats yang memegang pemerintahan Darmstadt. Pasangan suami-istri itu dikaruniai seorang anak perempuan, tetapi mereka bercerai setelah delapan tahun, Pangeran Ernest menikah lagi. Demikian pula Ratu Victoria Melita yang menikah dengan Grand Duke Cyril dari Rusia, mereka mendapat anak laki-laki yang lahir tahun 1917. Vladimir adalah kepala keluarga Romano. Ia lulusan Universitas London, dan oleh orang-orang yang setia pada kerajaan, dianggap sebagai calon sar yang tepat di seluruh Rusia. Tetapi contoh penting dan satu-satunya, yang betul-betul mempengaruhi kehidupan putri Margaret, ialah pamannya, almarhum Duke of Windsor, yang turun tahta demi cintanya kepada nyonya wali Simpson. Pengganti raja ialah saudara laki-lakinya, Duke of York, ayah putri Margaret sendiri, yang menjadi Raja George VI. Terima kasih telah menonton!